Kisah heroik yang akan kita bahas kali ini berasal dari Kopassus Indonesia yang beroperasi di wilayah internasional. Kisah ini terdapat dalam buku berjudul, Kopassus untuk Indonesia, yang ditulis oleh Iwan Sentosa dan Eanata Negara. Mungkin beberapa dari kita tidak mengetahui bahwa pasukan PBB dari Indonesia, yaitu Kontingen Garuda, adalah salah satu yang paling disiplin dalam menjalankan misi perdamaian internasional. Kontingen Garuda mendapatkan penghormatan tinggi karena selain disiplin, mereka juga dikenal humanis dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga perdamaian. Bahkan, Kontingen Garuda seringkali harus berinteraksi dengan militer dari negara lain seperti Israel untuk menjalankan mandat PBB sebagai pasukan perdamaian. Lalu, bagaimana aksi heroik prajurit Kopassus ketika membebaskan Sandra yang ditahan di bawah ancaman senjata Israel? Mari kita bahas secara lebih detail. Kisah heroik ini dialami oleh seorang prajurit Kopassus yang tergabung dalam pasukan Garuda dan berusaha membebaskan seorang anak Lebanon yang ditawan oleh tentara Israel. Prajurit tersebut bernama Mayor Yuda Erlangga. Dia adalah perwira menengah Kopassus TNI Angkatan Darat yang ditempatkan di Lebanon dan menjadi bagian dari Kontingen Garuda 13A. Kisah ini berawal ketika seorang anak Lebanon berusia 15 tahun melempar batu ke arah pagar pembatas Israel. Akibat perbuatannya, anak tersebut ditangkap oleh militer Israel. Mayor Yuda bersama rekan-rekannya berusaha membebaskan anak tersebut melalui jalur diplomasi. Namun, upaya mereka tidak langsung diterima oleh militer Israel. Sebagai pasukan yang beroperasi di bawah bendera PBB, mereka berfungsi sebagai penengah konflik, bukan pasukan tempur. Saat itu, tim Indonesia mendatangi pos militer Israel dan berusaha berbicara dengan cara yang persuasif. Negosiasi pun berlangsung dengan ancaman senjata dari tentara Israel. Mereka berusaha meyakinkan tentara Israel bahwa pelaku pelembaran batu hanyalah seorang anak di bawah umur. Prajurit Kopassus berusaha meyakinkan tentara Israel untuk tidak memperpanjang penahanan anak tersebut. Selama 4 jam negosiasi berlangsung di bawah ancaman senjata, prajurit Kopassus tetap berusaha dan akhirnya anak tersebut berhasil dibebaskan dan diamankan oleh prajurit Kopassus. Bagaimana menurut kalian jika berada di posisi prajurit tersebut? Apakah berani menghadapi ancaman senjata meski belum melakukan apa-apa? Setelah berhasil membebaskan anak tersebut, reaksi prajurit Kopassus tentu sangatlah positif dan penuh kelegaan. Mereka merasa bangga dan bahagia karena berhasil menyelesaikan misi mereka untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa seseorang. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa upaya dan kerja keras mereka tidak sia-sia. Prajurit Kopassus mungkin merasa terharu dan emosional karena berhasil membawa anak tersebut kembali kepada keluarganya. Mereka mungkin merasa puas dan bersemangat karena telah berhasil melaksanakan tugas mereka sebagai pasukan perdamaian dengan sukses. Reaksi mereka juga bisa mencerminkan rasa lega dan kebahagiaan karena berhasil menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi tantangan dan menghadapi situasi yang sulit. Tentu saja, setiap prajurit Kopassus memiliki reaksi yang berbeda-beda tergantung pada kepribadian dan pengalaman masing-masing. Namun, secara umum, mereka akan merasa bangga, bahagia, terharu, dan puas setelah berhasil membebaskan anak tersebut. Tidak sampai di situ saja masih ada kisah heroik prajurit TNI di perbatasan kisah ini paling mengguncang seluruh dunia. Yaitu kisah heroik pasukan TNI sukses mencegah eskalasi konflik dengan menghadang tank Israel di perbatasan Lebanon. Perbatasan Lebanon menjadi saksi dari keberanian dan ketangguhan pasukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang berhadapan langsung dengan pasukan Israel Defense Forces, IDF. Dalam sebuah insiden yang terjadi di wilayah Blue Line, pasukan TNI dengan cepat merespons ancaman tank Merkava yang masuk ke wilayah tersebut, mencegah potensi eskalasi konflik yang dapat membahayakan kedamaian di daerah tersebut. Kisah heroik ini dimulai ketika pasukan IDF memasuki wilayah Blue Line dengan menggunakan tank Merkava. Pasukan Lebanese Armed Forces, LAF, yang sedang melakukan patroli segera menyadari kehadiran pasukan Israel. Mereka segera memberikan sinyal peringatan kepada pasukan TNI yang berada di sekitar wilayah tersebut. Dalam menghadapi situasi yang menegangkan, pasukan TNI dengan keberanian dan ketangguhannya segera menghadang tank Israel. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan keterampilan diplomasi untuk mencapai penyelesaian yang damai. Dengan bijaksana, pasukan TNI berkomunikasi dengan pasukan IDF dan menjelaskan situasi, menghindari terjadinya bentrokan yang berpotensi berbahaya. Tindakan heroik pasukan TNI ini tidak hanya mencegah eskalasi konflik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Warga yang tinggal di sekitar perbatasan Lebanon merasa aman dan dilindungi oleh kehadiran pasukan TNI yang menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Keberhasilan pasukan TNI dalam menghadang tank Israel di perbatasan Lebanon menunjukkan komitmen mereka terhadap perjanjian internasional dan nilai-nilai penjaga perdamaian. Kisah ini menginspirasi kita untuk tetap berjuang demi perdamaian dunia. Dalam menghadirkan kisah ini, kita dapat melihat betapa pentingnya keberanian, ketangguhan, dan komitmen untuk menjaga perdamaian di tengah konflik. Pasukan TNI telah menunjukkan bahwa mereka siap melindungi dan membela keamanan warga sipil di perbatasan Lebanon. Melalui tindakan heroik mereka, kita belajar untuk tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas mulia ini. Kisah ini adalah salah satu bukti nyata bahwa pasukan TNI memiliki keberanian dan dedikasi yang luar biasa dalam menjaga perdamaian di dunia. Melalui keberanian dan dedikasi yang tak tergoyahkan, tentara Indonesia di perbatasan Lebanon terus memberikan dampak yang mendalam. Heroisme mereka menjadi bukti semangat tak terkalahkan dari militer Indonesia dan komitmen mereka terhadap upaya penjaga perdamaian global. Bagaimana menurut pendapat Sobat? Mari jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan. Bukan malah menjadikannya sebagai ajang pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton